Halo, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya melakukan kunjungan ke rumah Ibu Dharma Yuwati Pane Dia adalah politisi Mantan Pemantan politisi ya? Iya Sekaligus dia pengusaha Jadi kita bincang-bincang masalah bagaimana perkenalan kami Dan permasalahan tentang saudaranya yang sedang dihadapi permasalahan dengan pihak perbankan Oke, selamat siang Ibu Ya, siang juga Ini pertama kali saya kita ketemu ya? Iya, betul Jadi bisa Ibu perkenalkan ke teman-teman semuanya Siapa sih Ibu Wati itu? Oke Iya, saya namanya Dharma Yuwati Pane Tapi suka dipanggil Bunda Wati Itu saya mantan politisi satu partai kecil Dan pernah menangkan kursi DPR RI untuk sumut 3 Sumut 3 ya? Ya, tahun 2004 ke 2009 Dan saya masih suka bantu di komisi 9 waktu itu Kalau nggak salah itu bagian pendidikan ya Iya Nah, saya juga ikut memberikan kontribusi Apa, mengeluarkan undang-undang pendidikan kedokteran Jadi saya bisa sharing waktu itu tentang pengalaman saya Waktu saya studi di Jerman Jadi saya tahu banget tentang pendidikan kedokteran di sana Maaf Ibu, memang pendidikannya di Jerman atau gimana Bu? Maaf, apakah sekolahnya dari SD, SMP, SMA di Indonesia Ataukah hanya kuliahnya saja Bu? Ya, saya waktu itu tamat SMA di Indonesia, di Jakarta tepatnya Tapi SMA kita itu hanya sekolah kita itu 12 tahun Jadi harus di Jerman 13 tahun Jadi saya harus mengulang satu tahun Supaya sama gitu ya Baru bisa ke perguruan tinggi Nah, saya sejak itu satu tahun di kayak semacam SMA-nya Tapi kayak semacam college-nya Antar college ke universitas ya Nah, itu di situ Mulai dari situ saya S2 sampai S3-nya Di Jerman Untuk S3-nya ya Bu, ambil jurusan apa Bu? Saya waktu itu ambil jurusan University Management Sastra Jerman juga Jadi harus ada fak utama sama dua fak sambilan Jadi ada University Management Ada literatur Bahasa Jerman dan Inggris Terus ada International Relations-nya Itu boleh diambil Nah, itu S3-nya Oh, yang mau ngomong-ngomong gini Bu Ini kan nama Ibu kan Dharma Yuwati Pane Iya, betul Itu kan ada namanya Pane, embel-embel Pane Bu Iya Apakah Ibu, saya masih sekolah dulu masih ingat dulu Ada namanya penyair Indonesia Itu Sanusi Pane Apakah Ibu masih keluarganya? Iya, masih terhitung famili lah Karena saya sebenarnya suami saya Siregar Tapi saya masih pakai Pane Karena kan dari sekolah supaya nggak berganti nama ya Jadi Pane itu nama almarhum ayah Oh Almarhum ayah itu masih berfamili lah Dengan pihak mereka sepupuan Jadi Mereka itu tiga bersaudara laki-laki Sanusi Pane Armin Pane Dan terakhir adalah Profesor Lafran Pane Iya Yang mendirikan HMI di Jogja itu Oh, iya saya tahu itu Bu Saya, itu kalau zaman dulu itu di sekolah-sekolah itu ada pelajaran ya Bu Jadi kita dijelaskan sastra Iya Siapa aja Tapi kalau zaman sekarang nggak tahu deh Nggak tahu Nggak tahu Sudah bagus tuh harus dibaca itu Belenggu Itu masih sangat-sangat aktual sekali Untuk masalah sekarang Belenggu Kita kan terbelenggu Dengan segala macam sistem Itu Itu bagus sekali dari Armin Pane Kalau nggak salah ya Jadi itu sekelumit tentang Ibu Dharma Yowati Pane Kalau biasa dipanggilnya itu Ibu Wati Ibu Wati aja Nah Mungkin Teman-teman di sini pengen tahu Bu Bagaimana awal perkenalan kita Bisa diceritakan nggak Bu? Iya Bagi Semuanya tahu juga ya Ya begini Saya kan juga pengusaha ya Jadi mulai berkecimpung di usaha itu Saya juga dosen sebenarnya ya Dosen bidang pendidikan dan training juga Tapi saya pengusaha di beberapa tahun yang lalu Nah kebetulan keluarga saya banyak juga ada yang pengusaha ya Jadi ada family saya juga pengusaha Tapi pengusahanya bidang kuliner dan restoran Penginapan Itu terkena dampak coronanya langsung itu Oh iya Langsung Dari semenjak bulan Maret ya Itu awalnya kan di Desember 2019 Sebenarnya Februari sudah Februari sudah Lockdownnya dimulai dari Dari Maret Maret ya Maret kalau nggak salah Nah itu dia berhutang ke bank Iya Nah sebelumnya sih lancar-lancar aja Karena dia punya 8 ya 8 outlet ya Di salah satunya tuh Di daerah epicentrum yang terkenal itu Oh iya di Kuningan ya Di Kuningan itu ya Itu rame nya minta ampun Saya dulu sering makan di sana Bu Iya oke Itu bakso Ben Hill juga Tapi dia juga bikin makanan-makanan lain ya Nah itu disitu Nah family saya itu Ternyata sejak Januari Dia agak kesulitan untuk membayar Angsuran Iya Sampai sekarang Jadi dia mengalami kesulitan lah ya Tapi bukan tidak Tidak mau bayar Tapi tidak bisa Jadi tidak bisa bayar Punya pegawai itu masih dirumahkan Nah sekarang satu atau dua sudah buka Jadi satu atau dua pegawai Sudah dipekerjakan kembali Tetapi tetap aja itu Tidak menutupi ya Iya Itu cicilannya ya Iya untuk cicilannya Karena cicilannya cukup lumayan besar Nah dari situlah awalnya Saya tuh Karena pengusaha juga Jadi Kepingin tahu ya Kalau Jangan sampai Saya Karena bisnis saya agak lain Jangan sampai terkena dampak Dan Dan mendapat kesulitan Untuk Apa namanya Cash flow nya nanti Atau terpaksa berhutang Atau bagaimana Jadi kan saya tahu gitu ya Dan bisa membantu orang banyak juga Seperti itu perkenalan kita Jadi Jadi awalnya Ibu Wati ini Untuk membantu saudaranya Yang sedang dilanda Permasalahan dengan pihak bank Betul Katanya rumahnya mau di Lelang ya Mau di Lelang Tetapi ya Karena hubungannya baik Dengan pihak bank Komunikasinya juga baik Dan dia juga sedang Menjual aset Ya kan Diharapkan sih Bisa sampai ketemu Pembeli ya Karena udah diiklankan Dimana-mana Bagaimana Kesan dan Kesan ibu Di saat Menghubungi saya Ataukah ibu berfikirnya Saya ini seperti apa Supaya pemirsa juga Saya Saya browsing Browsing Banyak sekali Saya browsing Youtube-youtube yang lain Ya kan Nah Untuk minta Yang Minta Saran lah Seperti itu Tapi Yang lain itu pada berbayar ya Saya jadinya Jadinya takut juga Untuk konsultasi Ya Karena kan Kalau berbayar juga Kan Itu juga Kita Menginvestasikan dana Ya kan Harusnya kan Konsultasi itu Lebih Buat membantu Sifatnya Sampai saya tuh Browsing Eh ketemu Pak Ego Ya Ketemu Channelnya Pak Ego Dan saya Tonton semua tuh Channelnya Dari mulai Dari mulai yang Utang online Dari mulai Juga yang pakai jaminan Terus Jadi mulai Yang kontrak Itu ya Isi kontrak Bagaimana Kontrak perjanjian Utang piatang itu Bagaimana Terus sampai proses Kalau sampai eksekusi itu Harus kemana Harus ke pengadilan Mana Jadi Tidak semudah itu Paling tidak kan Kita jadi mendapatkan Wawasan Pengertian Bahwa Tidak semudah itu juga Bank bisa Bisa Apa Mengeksekusi Kan harus ada Tata cara Ada prosedurnya Mereka harus melalui prosedur Nah Itu sejak saya nonton Saya nonton Channelnya Pak Ego Youtube-youtubenya Saya jadi Menjadi Tau gitu Menjadi lebih tau Jadi Pengetahuan itu Saya bisa share Kepada orang lain Seperti misalnya Saudara saya Itu Famili saya Itu Dia itu kan Ada di grup Grup Orang-orang Yang punya masalah sama Supaya Dia tuh Tidak merasa sendirian Supaya Saling Saling mendukung Secara ini Karena kan Itu juga Sangat membebani Membebani Pikiran Sedangkan Dia juga Masih tetap Harus survive Harus berusaha Nah Itu Jadi saya share Itu Saya bilang juga Ke family saya Ini share Ini di grup Supaya Orang-orang Juga terbantukan Dan ternyata Banyak yang juga Lihat Lihat Videonya Pak Ego ya Dan ternyata Saya juga Coba Saya mau coba Konsultasi Melalui WA Whatsapp Tadinya Saya kira Harus bayar Konsultasi Ternyata gratis Ternyata Ternyata gratis Terus Saya Setiap Permasalahan Yang dihadapi Saudara saya Saya konsultasi Sama Pak Ego Eh ternyata gratis Jadi sampai sekarang lah ya Pertemanan kita Melalui WA itu Jadi saya Lanjutkan Informasi tersebut Kepada Family saya Jadi dia Dia merasa Merasa Apa namanya Tenang lah Lebih tenang Untuk mengatasi Permasalahan Perbankan Yang lagi dia Hadapin Ya kan Ya mudah-mudahan Bisa dapat Solusi Sedangkan Dia lagi proses Untuk jual aset Ya Atau juga Cari investor Atau apa Gitu ya Untuk Usaha dia Supaya Ya bisa Bangkit lagi Terus bagaimana Kondisi Saudara Ibu Wati itu Setelah Konsultasi Dengan saya Dan sudah Atas Konsultasi Itu Kita sharing Jadi Saudaranya Bisa melakukan Sesuatu Negosiasi Ke pihak bank Ya Betul Jadi Sekarang Kondisinya bagaimana Ibu Ya Sejak Negosiasi Dengan Pak Ego Itu kan Dengan pihak bank Pihak banknya Itu Karena Family saya Ini Komporatif Terus juga Sudah Menulis Suratkan Juga Ke OJK BI Taruh lah Dia tidak dapat Struk Restruktur Restruktur Tapi Paling tidak Dapat penangguhan Gitu lah Sampai Sampai Rumahnya Itu Atau Asetnya Itu Bisa terjual Dan dia Sangat kooperatif Sekali Jadi Kalau didatengin Dia terima Dengan baik Orang banknya Atau Kalau ditelepon Pun Dia angkat Seperti itu Dan Kalau dia Ada Sisa Juga Dana Setiap Bulan Itu Dia Tetap Masih Transfer Yang Dia Punya Misalnya Dia punya Cuma 200 ribu 300 ribu Transfer Setiap Bulan Jadi Masih ada Konektivitasnya Dengan Dengan Pihak Bank Itu Bagus Sekali Itu Harus Dianjurkan Kita Jangan Lari Dari Permasalahan Jadi Memang Kalau Kita Berhadapan Dengan Pihak Bank Memang Kita Harus Kooperatif Tidak Perlu Kita Lari Hutang Adalah Hutang Memang Wajib Kita Lunaskan Permasalahan Sekarang Sedang Ada Kondisi Wabah Ini Force Major Dan Kondisi Uang Kan Siapa Yang Tahu Namanya Rezeki Paling Kita Menunda Waktu Sehingga Di Saat Ada Uang Wajib Diselesaikan Bukan Begitu Bu Ya Itu Saya Setuju Sekali Nah Jadi Kembali Lagi Tadi Ibu Ibu Kan Sebagai Pengusaha Ini Pertanyaan Terakhir Ibu Ibu Kan Sebagai Pengusaha Sebenarnya Ibu Bisnis Apa Sih Iya Bisnis Sebenarnya Hampir Sama Di Bidang Kuliner Sama Family Saya Hanya Saya Juga Mengembangkannya Itu Ke Cafe Juga Jadi Di luar Ada Anak Saya Kelola Cafe Juga Join Dengan Temannya Kita Juga Bisnisnya Penginapan Jadi Misalnya Kamar Misalnya Ada ruangan Yang Di atas Misalnya Ada ruangan Itu Kita Jadikan Misalnya Kamar Dengan Saya Kerjasama Dengan Red Doors The Cost Saya Jadi Bisa Terima Cost- Costan Yang Bukan Bulanan Harian Harian Atau Mingguan Karena Itu Untuk Di Sharing Itu Lebih Menguntungkan Ketika Bulanan Sebab Dulu Saya Pernah Bulanan Cost Cost Kamar Rusak Dengan Anak Anak Cost Biaya Investasi Untuk Perbaikan Mahan Lumayan Juga Lebih Bagus Harian Sama Mingguan Memang Kerjanya Lebih Banyak Karena Kita Harus Ganti Spray Lebih Banyak Lebih Sering Tetapi Itu Gak Usah Dipikirkan Kalau Kita Dengan Red Doors Itu Semua Udah Dari Red Doors Udah Dari Red Doors Ngomong Masalah Ibu Kan Tadi Bilang Bisnis Kuliner Kuliner Apa Si Ibu Yang Sedang Jalani Sekarang Bisnis Kuliner Itu Saya Ada Franchise Dengan Bakso Ben Hill Misalnya Itu Ibu Yang Memiliki Franchise Ataukah Ibu Franchise Ke Orang Lain Bagaimana Saya Franchise Dari Orang Lain Dari Ben Hill Dulunya Nah Tapi Franchise Ini Hanya Bayar Sekali Tapi Sesudah Itu Ada Persyaratan Beli Bahan Beli Bahan Dari Dia Minimal Per Minggu Berapa Nah Kalau Cuma Satu Biasanya Tidak Habis Yang Satu Minggu Makanya Saya Ada Dua Misalnya Ada Tiga Supaya Tersebar Itu Beberapa Outlet Nah Saat Ini Saya Tidak Berani Buka Banyak Seperti Family Saya Resikonya Tinggi Kalau Buka Banyak Karena Sekarang Pemerintah Sedang Menggalakkan PSBB Jadi Agak Terbatas Terbatas Yang Pembeli Pun Mau Datang Susah Tapi Saya Kombinasikan Dengan Online Dengan Catering Tapi Catering Juga Harus Waspada Karena Takutnya Mereka Mesen Tapi Tidak Bisa Bayar Karena Sistem Catering Itu Bayarnya Nanti Hanya Bayar DP Jadi Kita Harus Cerdik Mengatas Jangan Kasih Catering Yang Banyak Banyak Sebab Bisa Saja Usaha Catering Juga Lagi Sulit Untuk Bayar Itu Nanti Kalau Ada Yang Mau Kerja Sama Ibu Mau Buka Franchise Bakso Benhil Boleh Melalui Saya Tidak Baya 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 Dia Wajib Beli Bahannya Bahannya Dan Kita Bagi Hasil Untuk Pemirsa Dan Teman Teman Semuanya Kalau Ada Mau Bisnis Nah Ini Ada Celah Bisnis Ini Bisa Kerjasama Sama Ibu Wati Tapi Itu Nol Biaya Franchise Tidak Ada Tapi Dengan Catatan Membeli Bahannya Ke Pihak Ibu Pihak Ibu Wati Ini Namanya Bakso Benhil Mungkin Banyak Sudah Banyak Terkenal Di Mana Banyak Tapi Bukan Saya Yang Punya Jadi Sistem Di Benhil Itu Banyak Orang Jadi Satu Orang Itu Bisa Dia Punya Lima Outlet Bisa Punya Enem Outlet Kayak Saya Cuma Dua Outlet Misalnya Seperti Itu Tapi Nanti Nanti Ada Yang Mau Kerjasama Sama Ibu Wati Bisa Menghubung Ibu Ya Nanti Nomor Telepon Saya Minta Izin Nomor Telepon Saya Share Ke Youtube Ini Ya Boleh Deskripsinya Saya Akan Share Sistemnya Bagi Hasil Karena Kita Tidak Mau Riba Ya Inilah Semoga Malah Saya Akan Bantu Misalnya Kalau Perlu Gerobak Atau Apanya Dia Cuma Bahannya Nanti Kita Bisa Rundingkan Bagi Hasilnya Bisa Kombinasi Seperti Itu Ada Yang Perlu Modalnya Ada Yang Perlu Dan Daerahnya Apakah Terbatas Apakah Hanya Jabodetabek Jakarta Ataukah Seluruh Indonesia Bisa Seluruh Indonesia Bisa 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 Seluruh Indonesia Jadi Bisa Tinggal Hubungi Ibu Wati Telepon Ada Di Bawa Ini Nanti Ada Dan Di Deskripsi Ada Di Deskripsi Ada Itu Bisa Supaya Bisa Dikembangkan Bisa Pake Nama Brand Saya Bwskitchen Bwskitchen Oke Mungkin Itu Saja Yang Kita Bincang Ringan Ini Namanya Santai Sambil Ngopi Jadi Tidak Takut Aja Ada Masalah Dengan Perbankan Ya Harus Kita Ketahuin Saya Banyak Belajar Pak Ego Sama Sama Saya Bantu Saya Bantu Saya Sharing Aja Buat Mereka Supaya Supaya Apa Namanya Konsentrasi Tidak Buyar Tetap Usaha Ya Ya Kan Tetap Cari Uang Bisa Fokus Ya Bisa Fokus Tenang Tapi Kooperatif Dengan Banknya Kalau Bisa Minta Keringanan Keringanan Selalu Kooperatif Kita Yang Approach Mungkin Ya Kan Pasti Bisa Kalau Kita Mau Ya Kini Itu Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Selanjutnya Jangan Lupa Ya Video Saya Di Share Dan Juga Di Subscribe Juga Itu Yang Penting Subscribe Yang Sampai Jumpa Terima Kasih Ibu Hati Assalamualaikum Walaikum Salaam Tidak